Terdapat momen undik saat Ketua Umum Partai Geridra Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Kamis 27 April. Ia menerka pertanyaan awak media soal calon wakil presiden atau jawab pres yang diprediksi akan mendampinginya sebagai calon presiden atau capres. Prabowo pun mencoba menenangkan awak media suatu saat jawab pres akan diumumkan. Dikutip dari Kompas.com pada Jum'at 28 April, Prabowo Subianto mengindikasikan bahwa dirinya pasti akan menjadi calon presiden atau capres dari Partai Geridra di Pilpres 2024. Akan tetapi Prabowo mengatakan nama jawab pres akan diumumkannya pada waktu yang tepat. Ketati begitu Prabowo membojorkan kriteria jawab pres yang ia cari. Menteri Pertahanan ini menuturkan sosok cawa pres yang harus memiliki dedikasi kepada rakyat termasuk soal kapasitas, kredibilitas, integritas, dan elektabilitas. Tak hanya itu, sosok cawa pres juga harus berkomitmen pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bindeka Tunggal Ika. Sebagaimana informasi sebelumnya, Partai Geridra telah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Hanya saja, dewasa ini nama Prabowo muncul sebagai kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Berespons hal ini, Prabowo mengisyaratkan menolak untuk menjadi cawa pres Ganjar. Ia meyakini elektabilitas partai dan dirinya semakin menguat belakangan ini. Bahkan ia perigaskan diamanatkan oleh Geridra untuk menjadi capres bukan cawa pres.